Halo adik-adik, kali ini kita akan belajar tentang pembagian bersusun atau perogapit dengan mudah tanpa kalkulator caranya gampang sekali, nanti saya akan kasih tau caranya jadi pembagian bersusun atau disebut perogapit dalam bahasa Indonesia ini pembagian bersusun dengan cara menyusun bilangan yang akan dibagi dengan susunan yang menurun ini namanya perogapit karena ini ada garis perogapit ini namanya garis perogapit lalu kita kasih angka misalnya angka 76 dibagi 2 oke nah ini ini namanya yang dibagi ya yang dibagi lalu ini namanya pembagi cara yang pertama 7 dibagi 2 ya jadi kita cari angka yang mendekati angka 7 misalnya berapa kali berapa yang hasilnya mendekati angka 7 karena tidak ada berapa kali berapa yang hasilnya 7 ya oke kita cari angka berarti angka 3 ya karena 3 dikali 2 sama dengan 6 oke ini dikurangi ya 7 dikurangi 6 sama dengan 1 ya nah yang ini kita tulis dulu turunkan dulu yang ini ya ini turun 6 7 dikurangi 6 1 ya jadi berapa kali berapa yang hasilnya 16 ya berarti 8 dikali 2 sama dengan 16 oke dikurangi 0 ya jadi 16 dikurangi 16 sama dengan 0 jadi 76 dibagi 2 sama dengan 38 ya gitu adik-adik cara pembagian bersusun mudah tanpa kalkulator ya semoga dapat dimengerti nanti bisa langsung dipraktekkan di buku masing-masing ya jangan lupa terus belajar tetap semangat ya dapat nilai yang bagus di sekolah sampai ketemu di video selanjutnya terima kasih selamat menikmati selamat menikmati